Sesuai dengan petunjuk Rasul, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Allah sangat sayang kepada hambanya, melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Allah sangat sayang kepada hambanya, melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Terima kasih Mas, ini mau ngelampak kerja. Oh mau ngelampak kerja? Yaudah Mas, bukan ya. Yai. Maaf yang gak kerja ya, Mas. Ini mau kirim lamaran. Karena saya kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Yaudah. Yaudah. Bapak baru tuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Maksimu, Maksimnya perusahaan sukses. Alhamdulillah. 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 Waesudariku. Beberapa dalil yang menguatkan pendapat ini. Dalil yang pertama, di catatan kaki disampaikan. Bahasanya, Dalil-dalil ini kami ambil faedahnya. Kami mendapatkan faedah dalil-dalil ini dari buku Syekh Mustafa al-Adawi. Alhamdulillah. 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 mitta izin pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dan di dekat Nabi terdapat sejumlah perempuan dari Qurais. yang mereka bertanya kepada Nabi dan mereka memperbanyak pertanyaan kepada Nabi dan mereka bersuara meninggi di atas suaranya Nabi maka tatkala Umar meminta izin maka tabadarna al hijaba maka mereka pun segera menutup diri segera pergi mereka segera menutup diri lantas Nabi SAW mengizinkan Umar untuk masuk maka masuklah Umar dan Umar melihat Nabi tertawa lantas mengatakan tebusannya adalah ayah dan ibuku kalau terjemahnya tolaknya semoga Allah membuat gigimu tertawa namun maknanya mengungkapkan keheranan Umar dengan tertawanya Nabi kenapa masuk kemudian Umar jumpai Nabi dalam keadaan tertawa maka Nabi mengatakan aku heran dengan mereka mereka para perempuan yang tadi ada bersamaku tatkala mereka mendengar suaramu maka mereka bersegera menutup diri lantas Umar mengatakan kau lebih berat untuk disegani dan ditakuti wa Rasulullah kemudian Umar menghadapkan dirinya kepada wanita-wanita tersebut lantas mengatakan para wanita yang memusuhi dirinya sendiri apakah engkau takut kepada aku dan tidak takut kepada Rasulullah s.a.w lantas para perempuan tersebut mengatakan engkau lebih keras dan lebih kasar wahai Umar dibandingkan Rasulullah s.a.w lantas Rasulullah s.a.w mengatakan ihya ibn al-khatab ya sudah lah wahai ibn al-khatab anaknya al-khatab demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah setan menjumpaimu di satu jalan tidaklah setan menjumpaimu salikan fajan melewati satu jalan kecuali setan akan memilih jalan selain jalanmu hem lantas sebep se termini selain sezat selain jalan selain jalan kecuali setan ya se selain jalan jalan Ih maknanya Hasbuk Maka Sisi pendalilannya di alaman 103 Maka Nabi SAW Tidak mengingkari dan menyalahkan Tindakan para perempuan Yang membalas dan merespon Perkataan Umar Maka seandainya suara perempuan itu aurat Nizaya Nabi akan menegur Hal itu Dalam yang kedua dari Asma binti Yazid Radallahu Anha senyata Rasulullah SAW Keluar dari rumahnya Ilan Nisai Menuju sejumlah perempuan yang ada di samping masjid Fa'idha'ana ma'ahunna Dan aku bersama mereka Dan Nabi mendengar suara mereka Lantas mengatakan Wahai golongan para perempuan Senyata kalian adalah Bahan bakar neraka yang paling banyak Mayurtas bahan bakar neraka Maka Aku pun menyeru Rasulullah SAW Dan aku adalah yang paling berani Dan aku adalah seorang wanita yang berani Berkata-kata kepada Nabi Maka aku katakan Ya Rasulullah Lima Ya Rasulullah Kenapa Wanita adalah bahan bakar neraka yang paling banyak Maka Nabi SAW Menyampaikan sejumlah sebab Yang pertama Karena kalian Umumnya wanita Kecuali orang-orang yang Wanita-wanita yang Allah kecualikan Dan Jika kalian diberi Kalian tidak Berterima kasih Ya Tidak memberikan apresiasi Ya Tidak memberikan penghargaan kepada Yang diberi Terutama suami yang Memberi Yang kedua Jika mendapatkan cobaan Banyak dari wanita Tidak bersabar Non-meratap Ya Kemudian Nangis dengan suara teriak-teriak Kemudian yang ketiga Jika ditahan Jika syarat rezekinya Jika ditahan Nikmat-nikmat yang Allah berikan Kepadanya Kalian mengadu Kemudian yang keempat Kemudian Pesan Nabi Tindakan Menutupi kebaikan Orang-orang yang berjasa Secara umum Dan suami yang berjasa Dan berbuat baik Secara khusus Lantas aku tanyakan Wai Rasulullah Apa itu Menutupi kebaikan Orang-orang yang berjasa Nabi katakan Dia seorang wanita Takunu'ing darajuli Dia jadi istri Seorang laki-laki Dan wanita ini Telah melahirkan Untuk suaminya Dua atau tiga anak Setelah rumah tangga lama Anaknya tiga Anggap saja berarti Kalau dua tahun sekali Berarti sudah enam tahun Perjalanan rumah tangga Ataukah lebih Kemudian ada hal yang mengecewakan Selama ini Suaminya baik Sayang Perhatian Dengan pikirannya Dengan Dengan hartanya Dengan gajinya Dengan Dan yang lainnya Kemudian ada hal yang mengecewakan Fatakul Lantas Wanita ini mengatakan Ma ro'ay tuminka khairan kotu Wai suamiku Aku belum pernah melihat Engkau berbuat baik sekalipun Kepada diriku Nah Hadis ini Derajatnya Hasan Dan Hadis ini Ditakhir Dijelaskan Lebih detail Oleh penulis Di kitab belia Ahkamul Masajitil Nisai Hukum sepetara masjid Bagi wanita Kemudian ada hal yang ketiga Diatkan oleh Al-Bukhari Dan muslim Dari Umuhani Radulullah Anha Beliau mengatakan Umuhani ini Sepupunya Nabi Dan sepupu itu bukan Maharam Sepupu itu bukan Maharam Dahab tu Aku pergi menemua Rasulullah Saat penaklukan Kota Mekah Dan ku jumpai Nabi sedang mandi Dan adalah Fatimah putri belia Menutupi Mandi Menutupi Nabi Lantas aku Mengucapkan salam Pada Nabi Dan Nabi bertanya Man hadihi Siapa itu Maka aku katakan Aku Umuhani Binti Abi Talib Maka saudaranya Ali bin Abi Talib Anaknya Abu Talib Berarti sepupu Nabi Maka Nabi mengatakan Selamat datang Umuhani Al-Hadisa Sisi pendalilannya Wa fi tolabuhah Minan Nabi Al-Hiwara Umuhani ini Lanjutannya hadis Fihi isi hadis ini Tolabuhah Ada permintaan Umuhani Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Nabi Memberikan Al-jiwar Perlindungan Keamanan Untuk seorang Laki-laki Yang telah dilindungi Oleh Umuhani Maka diantara Perbedaan Hukum Tata negara Di Negara modern Dan Di masa silam Kalau di Kalau di masa silam Perlindungan Suaka Keamanan Itu di Masa Nabi Dimiliki oleh Semua orang Warga negara Bisa Bisa ngasih Suaka keamanan Kemudian Kewajiban yang lainnya Untuk Memberikan perlindungan Termasuk diantaranya Adalah negara Adapun di Model negara Modern Tentu penduduk yang banyak Dan yang lainnya Di antara faktornya Suaka keamanan Suaka keamanan Hanya bisa diberikan oleh Negara Dengan bentuk Bavisa Dan yang lainnya Kemudian Dalam masa ini Terdapat Sejumlah Dalil yang lain Yang sahih Walas taqsayna Seandainya Walas taqsayna Dikraha Seandainya kami Menyebutkan semua Latawalal maqamu Ini saya akan Panjang Adapun hadis yang diatkan Nabi SAW Nabi SAW Yang menjadi dalil Suara wanita itu Awrat Almar atau Awratun Wanita itu Awrat Maka jika Keluar dari rumah Maka setan Itu Istasrofaha Memperhatikannya Maka tidak ada pada Disini Kata penulis Hal yang menunjukkan Kalau suara wanita itu Awrat Ditambah lagi Hadis ini Ala ayahalin Apapun Kontennya Hadis yang daif Dari sisi sana Catatan kaki Telah kukumpulkan Jalur-jalur hadis ini Dan Kujelaskan Sisi cacat Hadis ini Dalam kitabku Takhid Ahadisil Musafah Hadis-hadis Seputar jabatangan Yang beliau kumpulkan Nah Kemudian Malabuddahuna Dan tidak boleh tidak Disini Menata firqah Harus kita bedakan Antara hukum General Untuk suara wanita Awrat Ataukah tidak Dan ada Kasuistik Bapain Yang terjadi Yang terjadi Kemudian menjawab Orang yang mengetuk Pintu Atau kemudian Berbicara Seperlunya Filhatif Lewat Telepon Maka disini Bicara tentang Hukum Bicara tentang hukum Sebagian Ulama Mengatakan Suara perempuan Awrat Tidak boleh Diperdengarkan Namun ada Min Haythul Afrat Dari sisi Kasuistik Maka dari sisi Kasuistik Maka mereka Yang mengatakan Suara Awrat Itu Wanita Suara wanita Itu Awrat Mereka berpendapat Bahasanya Tidak Mengapa Memperdengarkan Suara Wanita Jika ada Jika memang Ada Kebutuhan Kemudian Poin selanjutnya Itu Catatan Tambahan Atau keterangan Tambahan Yang ingin Saya sampaikan Melengkapi Apa yang telah Kita baca Di Disini Selanjutnya Tentang Tentang Rambut Wanita Atau Bisa kita Katakan Sepertar Rambut Wanita 537 Saya ingin Bacakan Penjelasan Pertanjelasan Dari Saya Ibn Thaymin Rahim Allah Tentang Hukum Menghilangkan Bulu Tangan Dan Bulu Kaki Misalnya Dikerak Atau Yang lainnya Maka Beliau Sampaikan Tentang Hukum Wanita Mengerak Bulu Tangannya Atau Bulu Kakinya Tidak Ada Istilahnya Sepertinya Dicabut Atau Di Apa Ada Istilahnya Di Dunia Salon Apa Mas Ini ada Istilahnya Maka Penjelasan Dari Saya Muhammad Ibn Salah Al-Sayyimin Rahim Allah Tidak Katakan Jika Bulu Tersebut Banyak Tidak Mengapa Dihilangkan Karena Itu Membuat Tampilan Yang Jelek Kemudian Yang Kedua Jika Biasa Normal Jadi Kalau Bulunya Banyak Bahasa Kasarnya Kok Sepertinya Kayak Bulunya Monyet Dan Semacam Itu Seperti Hewan Yang Berbulu Maka Dihilangkan Tidak Mengapa Alasannya Karena Itu Membuat Jelek Yang Kedua Waingkana Adian Jika Normal Maka Ulama Berselisih Pendapat Pendapat Yang Pertama Layuzalu Tidak Boleh Dihilangkan Karena Menghilangkannya Berarti Mengubah Ciptaan Allah Azzawajalla Pendapat Yang Kedua Mengatakan Boleh Dihilangkan Karena Ini Satu Hal Yang Allah Diamkan Dan Nabi Sallallahu Assalam Menyampaikan Apa Yang Allah Diamkan Maka Berarti Allah Maafkan Dan Bolehkan Artinya Bukalah Menjadi Sebuah Keharusan Tidak Harus Tidak Haram Pendapat Yang Kedua Mengatakan Bahasanya Rambut Dan Bulu Hukumnya Terbagi Menjadi Tiga Macam Yang Pertama Rambut Dan Bulu Yang Ditegaskan Oleh Syariat Haram Untuk Diambil Dipotong Atau Dijabut Yang Kedua Bulu Dan Rambut Yang Ditegaskan Oleh Syariat Syariat Memperintahkan Untuk Menjabutnya Atau Untuk Memotongnya Atau Untuk Menghilangkannya Kemudian Yang Ketiga Bulu Bulu Yang Bulu Atau Rambut Yang Didiamkan Adapun Bulu Dan Rambut Yang Syariat Menegaskan Haram Untuk Dipotong Atau Dicabut Atau Dicukur Maka Tidak Boleh Semacam Lihiyah Bagi Laki-Laki Demikian Juga Mencabut Bulu Alis Bagi Perempuan Dan Laki-Laki Kemudian Yang Kedua Bulu Bulu Yang Allah Allah Inginkan Untuk Tetap Eksis Atau Allah Tidak Menginginkan Bulu Tersebut Tetap Ada Misalnya Allah Perintahkan Untuk Menghilangkannya Dan Jika Bulu Tersebut Ada Di antara Yang Allah Inginkan Untuk Tetap Ada Misalnya Allah Perintahkan Untuk Mempertahankannya Nah Falam Masakata Anhu Tatkala Allah Diam Tentang Hal Ini Kanaha Dan Maka Ini Kembali Kepada Pilihan Seseorang Jika Jika Mau Boleh Dia Hilangkan Dan Jika Dia Bergendak Maka Boleh Dia Pertahankan Wallahul Maafiq Sese Nuthemin Memilih Pendapat Yang Kedua Bahasanya Bulu Tangan Dan Bulu Kaki Kalau Bulu Normal Nah Ini Terserah Jika Dirasa Manfaat Dihilangkan Silahkan Dihilangkan Jika Dirasa Tidak Manfaat Maka Ini Buang Buang Waktu Maka Tidak Usah Dihilangkan Namanya Apa Mas Namanya Waxing Menghilangkan Bulu Tangan Dan Kaki Kemudian Ada catatan Tambahan Yang Kedua Yang Ingin Saya Bajakan Dari Artikel Di Internet Tentang Namanya Tashkir Tentang Tashkir Tashkir Diambil Kata-kata Syukrah 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 Itu Warna Ashkar Bahwa Fil Insan Humratun Sofiya Itulah Warna Merah Murni Dan Kulit Yang Cenderung Ke Putih Sehingga Syukrah Untuk Untuk Orang Itu Warna Merah Namun Agak Bercampur Dengan Warna Putih Nah Kemudian Tashkir Ini Satu Tindakan Yang Dilakukan Pada Satu Tindakan Yang Dilakukan Pada Alis Secara Bahasa Tashkir Itu Artinya Menjadikan Warna Dua Alis Itu Warnanya Warna Ashkar Cendung Kemerahan Mukor Iban Lilau Nil Jasadi Agar Ya Mirip Mirip Dengan Warna Kulit Ya Tashkir Itu Punya Beberapa Macam Tashkir Yang Dimaksudkan Disini Adalah Sabru Tar Uluwi Was Sufli Was Safali Adalah Memberikan Warna Pada Ujung Atas Dan Ujung Bawah Dari Alis Lihat Hara Wasatuhu Dakiqan Supaya Tengah Alis Alis Lanjip Supaya Tengah Alis Alip Lanjip Maka Bagian Atas Alis Dikasih Warna Tertentu Bagian Bawah Dikasih Warna Tertentu Sehingga Alisnya Terlihat Indah Karena Lanjip Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Nah Tashkir Itu Ada Dua Macam Tashkir Ada Dua Macam Yang Pertama Memberi Warna Seluruh Rambut Alis Dengan Warna Yang Berbeda Dengan Warna Aslinya Umumnya Menggunakan Warna Yang Sesuai Dengan Warna Rambutnya Dan Bulu Alis Tersebut Nah Maka Ini Bukan Ini Yang Dibahas Di Artikel Ini Dan Pendapat Yang Kuat Hukumnya Boleh Karena Tidak Dijumpai Dalil Yang Melarang Nah Kemudian Tashkir Jenis Yang Kedua Memberi Warna Sisi Atas Dan Sisi Bawah Alis Sehingga Tujuannya Supaya Sisi Tengah Alis Sehingga Alis Itu Terlihat Dekikan Rekikan Alis Terlihat Tipis Terlihat Lancip Karena Sisi Atas Sama Sisi Bawah Alis Itu Tidak Terlihat Jelas Bisa Bisa Beri Disebabkan Diberi Warna Dengan Warna Yang Serupa Dengan Warna Kulit Kemudian Jenis Yang Ketiga Seluruh Alis Dikasih Warna Dengan Warna Yang Serupa Warna Kulit Kemudian Digaris Dengan Pensil Alis Sumayur Samu Alehi Bil Kolami Dengan Penam Maka Kemudian Dikasih Garis 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 Alis Tersebut Adalah Alis Yang Tipis Dan Lancip Ada Tiga Jenis Tashkir Kalau Tadi Yang Pertama Seluruh Bulu Alis Dikasih Warna Berbeda Dengan Warna Aslinya Dengan Warna Yang Sesuai Dengan Warna Kulit Kemudian Yang Kedua Atas Bawah Itu Dibuat Tidak Kelihatan Dengan Dikasih Warna Yang Sejalan Sama Dengan Warna Kulit Kemudian Yang Ketiga Seluruh Alis Dikasih Warna Dengan Warna Yang Serupa Dengan Warna Kulit Sehingga Tidak Kelihatan Setelah Itu Kemudian Ada Pensil Alis Kemudian Alis Supaya Alis Terlihat Seperti Sebagaimana Bentuk Yang Diinginkan Dari Pensil Tersebut Mungkin Pendengar Dan Penyimak Dari Youtube Bisa Membantu Ngasih Komen Di Ini Di chat Tentang Kalau Dibahas Indonesia Apa Ini Namanya Jenis Yang Pertama Jenis Yang Kedua Atau Jenis Yang Ketiga Nah Yang Mau Dibahas Adalah Taskir Jenis Yang Kedua Dan Yang Ketiga Taskir Jenis Yang Kedua Bagian Atas Dikasih Warna Yang Sama Dengan Warna Kulit Bagian Bawah Juga Sehingga Cuma Kelihatan Alis Aslinya Itu Sisi Tengahnya Saja Dibuat Lancip Taskir Jenis Yang Ketiga Seluruhnya Dikasih Warna Dengan Warna Yang Sama Dengan Warna Kulit Sehingga Alis Itu Tidak Terlihat Nah Setelah Itu Baru Dikasih Pake Pensil Digaris Sebagaimana Bentuk Yang Diinginkan Nah Dua Dan Tiga Ini Yang Dibahas Pembahasannya Ulama Kontemporer Berselisih Pendapat Dalam Masalah Ini Ada Dua Pendapat Pendapat Yang Pertama Jadi Ingat Yang Dibahas Taskir Jenis Yang Kedua Dan Yang Ketiga Pendapat Yang Pertama Taskir Dengan Bentuk Semacam Tidak Diperbolehkan Dan Ini Adalah Pendapat Yang Diambil Oleh Para Ulama Yang Duduk Di Lajenah Ada Ima Alasan Yang Mengharumkannya Karena Dinilai Taskir Itu Semakna Dengan Names Mencabut Bulu Alis Yang Terlarang Kenapa Bisa Demikian Karena Sebab Diharamkannya Names Adalah Mengubah Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demi Kecantikan Dan Hal Ini Dijumpai Dalam Tindakan Ini Dalam Perbuatan Ini Alasan Yang Lain Pak Ulama Menyebutkan Tujuan Melakukan Names Mencabut Bulu Alis Adalah Menampakkan Alis Itu Lancip Supaya Alis Terlihat Lancip Terlihat Tipis Artinya Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Nah Ini Sama Dengan Hal Ini 6 Kemudian Jadi Antara Alasan Yang Dibawakan Tashkir Ini Menyebabkan Serupa Dengan Wanita Wanita Fasik Yaitu Wanita Wanita Yang Melakukan Names Nah Pendapat Yang Kedua Tashkir Dengan Cara Semacam Ini Cara Yang Kedua Dan Cara Yang Ketiga Hukum Ya Boleh Dan Ini Adalah Pendapat Sebagian Ulama Fikir Kontemporer Di antara Alasannya Karena Ciptaan Allah Yaitu Alis Tetap Eksis Tidak Berubah Alis Itu Tetap Tidak Berubah Dengan Diberi Warna Kemudian Pertimbangan Yang Lain Bahasanya Memberi Warna Rambut Dan Bulu Dengan Selain Hitam Hitam Boleh Dan Yang Haram Itu Memberi Warna Hitam Untuk Rambut Yang Uban Ini Warnanya Bukan Warna Hitam Alasan Yang Ketiga Hukum Haram Itu Kalau Mencabut Bulu Alis Atau Bulu Di Wajah Nah Di Tashkir Itu Tidak Ada Menghilangkan Satupun Bulu Cuma Dikasih Warna Aja Nah Ini Meskipun Kalau Penulis artikel Yang saya Bacakan Membuat Kesimpulan Menguatkan Pendapat Yang Pertama Yang Melarang Ringkasnya Di tempat Kita Seperti Amba Pakai Pensil Untuk Alis Itu Kurang Lebih Namanya Tashkir Ulama Berselisih Pendapat Ulama Kontemporer Berselisih Pendapat Dalam Masalah Ini Sehingga Pernah Ditanyakan Di Forum Ini Di Majelis Ini Dan Saya Sampaikan Sikap Yang Hati-hati Adalah Meninggalkannya Demikian Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Hukum Melihat Dan Mendengarkan Video Murotal Perempuan Ustaz Kalau Orang Membaca Dengan Murotal Tentu Dengan Nada Yang Dilembutkan Dibuat Indah Maka Ini Selayaknya Dihindari Karena Suara Wanita Yang Lembut Itu juga Menggoda Bagi Lelaki Yang Normal Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Kadang Saya Disuruh Tilawah Di acara Pengajian Atau Nikahan Gimana Hukumnya Ustaz Sepertinya Yang bertanya Perempuan Ustaz Sesama Perempuan Dan Didengar Hanya Olah Sesama Perempuan Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Senantiasa Menjaga Ustaz Keluarga Dan Kaum Muslimin Amin Ustaz Untuk Bulu Kumis Apakah Dipangkas Atau Boleh Dicabut Ustaz Idealnya Digunting Namun Kalau Dikerak Ulama Berselisih Pendapat Kalau Dikerak Ulama Berselisih Pendapat Apakah Boleh Bagi Lagi-lagi Mengerak Bulu Kumis Imam Malik Melarangnya Dan Kalau Tidak Salah Ingat Imam Ahmad Membolehkannya Ringkasnya Tidak Dikerak Itu Lebih Afdal Namun Dikerak Insya Allah Hukumnya Boleh Baik Pertanyaan Berikutnya Bolehkah Seorang Wanita Membalas Dengan Suara Yang Cukup Keras Salam Seorang Laki-laki Jika Berpapasan Di Jalan Menjawab Salam Lawan Jenis Hukumnya Boleh Jika Tidak Dikkhawatirkan Timbul Fitnah Dari Suara Wanita Atau Suara Lawan Jenis Tersebut Jadi Kalau Dan Yang Bisa Menimbulkan Gudaan Adalah Umumnya Suara Gadis Atau Suara Perempuan Muda Tentu Lebih Sehingga Lain Hanya Dengan Suara Nenek Nenek Gitu Kalau Atau Seorang Itu Hidup Di Masa Satu Masyarakat Yang Semacam Itu Tidak Menimbulkan Bahaya Dan Gudaan Maka Bisa Dijawab Dengan Secukupnya Nah Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz Apakah Punggung Tangan Wanita Termasuk Aurat Ustaz Barakallah Fik Kembali Kepada Perselisihan Ulama Dalam Masalah Ini Kalau Penanya Itu Mengaju Pada Pendapat Semuanya Aurat Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Maka Punggung Telapak Tangan Tidak Termasuk Nah Baik Pertanyaan Berikutnya Avan Ingin Bertanya Di luar Tema Jika Kita Berkorban Sapi Secara Urunan Dan Anak Kita Menjadi Salah Satu Dari Tujuh Tujuh Orang Selain Saya Tetapi Uangnya Dari Saya Apakah Ia Juga Tidak Potong Kuku Dan Rambut Apakah Cukup Saya Saja Karena Bayar Dua Bertujuh Kalau Saibul Korbannya Dua Si Bapak Dengan Anak Dua Dua Tidak Boleh Potong Rambut Potong Kuku Demikian Yang Kita Bisa Respon Dan Kita Kaji Subhanaka Allah Wabihamdika Shada Allah Ilaha Ilaha Wabihamdika Wa Atubu Ilaik